Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini di kediaman Direktur Utama PLN Sofian Basir pasca penggeledahan. Itu saja bergabung bersama Ririn Oktaviani di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ririn, seperti apa jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak KPK sejak sore hingga saat ini di kawasan rumah? Penggeledahan selama 4 jam, penyidik KPK meninggalkan rumah dari dirut PLN Sofian Basir yang terletak di jalan Bendungan Hilir. Nomor Jatiluhur 2, Jakarta Pusat. Saat meninggalkan rumah dari dirut PLN Sofian Basir tersebut, penyidik KPK membawa sejumlah barang bukti berupa surat dan juga dokumen elektronik yang dimasukkan dalam 4 kardus dan juga 3 koper yang diduga. Dokumen tersebut terkait tentang kasus swab PLTU Riau 1. Kondisi saat ini rumah dari dirut PLN Sofian Basir nampak terlihat sepi, tidak ada aktivitas yang berarti. penjagaan hanya dilakukan oleh satpam dari rumah yang bersangkutan. Sementara kami tidak melihat adanya aktivitas dari keluarga Sofian Basir pasca penggeledahan yang dilakukan KPK yang dimulai pada pukul 3 sore hari tadi. Ada pun penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK ini dilakukan untuk pengembangan atas ditetapkan yang tersangka yaitu Eni Saragih, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI terkait kasus PLTU Riau 1. Sofian diduga turut terlibat menerima uang swab dari seorang pengusaha Johana Sebudi Sutrisno Kocok untuk memuluskan proyek dari PLTU Riau 1. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi resmi sejauh mana keterlibatan Sofian Basir selaku dirut dari PLN. Dana dari keterangan KPK melalui konferensi persnya, Pak Usai menetapkan Eni Saragih sebagai tersangka bahwa Eni diduga menerima uang swab sebesar 500 juta rupiah dari seorang pengusaha bernama Johannes Budi Sutrisno Kocok untuk memuluskan dalam penanda tanganan proyek kerjasama pembangunan PLTU Riau 1. Uang 500 juta rupiah tersebut diduga merupakan uang dari komitmen fee sebesar 2,5 persen dari total keseluruhan dari total fee. Uang dari 500 juta tersebut diduga Eni mendapatkan total sebesar 4,8 miliar. Hingga saat ini kami masih menunggu sejauh mana keterlibatan Sofian Basir dirut PLN dalam kasus swab PLTU Riau 1. Terima kasih Ririn Oktaviani informasinya di kawasan kediaman dirut PLN.